Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita masuk ke materi 13 pertemuan 13 yaitu tentang implementasi sistem e-business nanti berkaitan dengan tugas kalian di pertemuan 14 yang sudah ibu beritahukan kemarin yang pertama implementasi sistem bisnis persiapannya diantara lain adalah seperti ini yang pertama adalah membuat server lokal kalau kalian pernah belajar membuat website kalian biasanya mengenal yang namanya local server seperti exam, lm, ataupun yang lainnya kemudian misalkan exam ya kalau sudah ada silahkan di install kemudian diuji server lednya di localhost kemudian yang berikutnya adalah bisa menggunakan untuk membuat website-nya bisa dengan menggunakan CMS yang tidak berbayar atau yang gratis contohnya ada Jomla, ada WordPress, PrestaShop WordPress itu yang web e-commerce ya ada OS Commerce, ada OpenChart, ZenChart itu adalah beberapa CMS gratis yang bisa digunakan untuk membuat sebuah toko online kemudian setelah itu kalian bisa pelajari beberapa CMS tadi nanti bisa mencari forum-forum untuk belajar di sana yang berikutnya setelah siap CMS sudah memilih CMS misalnya kemudian servernya sudah ada silahkan di install di installnya di dalam localhost dulu kemudian mulai membangun website tersebut dan jangan lupa setelah itu adakan evaluasi system apakah misalnya kalau milihnya WordPress apakah sesuai dengan kebutuhan dari toko yang kalian inginkan atau tidak misalkan kalau WordPress terlalu kurang simple misalnya mau membuat website yang lebih praktis lagi atau lebih simple lagi bisa misalkan menggunakan OpenChart ataupun ZenChart dan lainnya lain sebagainya nah ini nanti sehingga disesuaikan saja nah itu adalah tahap yang pertama yaitu mengimplementasi dari sistem e-business dalam langkah membuat website sendiri dengan menggunakan CMS yang berikutnya promosi promosi sendiri adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk ataupun jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli dan mengkonsumsinya otomatis dengan promosi diharapkan adanya kenaikan angka penjualan tujuan promosi diantaranya adalah menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensional kemudian mendapatkan kenaikan penjualan mendapat pelanggan baru menjaga kestabilan penjualan membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaingnya membentuk citra produk di mata konsumen sesuai yang diinginkan dan mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen kemudian setelah dalam tujuan promosi ada juga cara-cara berpromosi misalkan melalui email kita bisa berikan promo-promo melalui email melalui SMS ataupun kalau sekarang sudah melalui media sosial melalui pembicaraan dari mulut ke mulut melalui iklan baik itu iklan media cetak ataupun media online dan juga ada website dan lain sebagainya terus kemudian setelah itu apa sih alasan promosi alasan promosi ya pastinya adalah karena karakteristik tiap konsumen berbeda perbedaannya dilihat dari gender dan umur status perkawinan tingkatan pendidikan dan juga lain sebagainya kemudian juga kita agar bisa melihat perilaku konsumen konsumen yang satu dengan yang lain memiliki perilaku yang berbeda-beda ini adalah ciri khusus konsumen saat ini mengalami perubahan karena disebabkan oleh memori jangka pendek dan juga kurang memiliki perencanaan pada saat berkunjung ke pusat perbelanjaan ini membuat promosi non-digital perlahan-lahan ke arah digital kemudian teknik promosi dalam sistem e-bisnis itu sendiri dikenal ada yang melalui webforum memanfaatkan sejaring sosial atau media sosial ada membuat newsletter feed rs feed dan menggunakan fasilitas website pbc ya pay per click ataupun ceo ataupun yang lainnya ini adalah era-eranya promotion for digital era dari 1900 itu promosinya masih via telpon radio ataupun telegram kemudian berubah menjadi lewat televisi kemudian personal komputer sudah 19 sudah melalui internet 2000 sudah melalui tv on demand search engine juga nah 2005 ini waktu masih rame-ramenya ceo ya pay per click terus google adsense sudah mulai ada di sini kemudian 2010 sudah mulai social networking ipod dan lain sebagainya ada 2020 ini sudah ada 3d home printer direct plan for computer link nah yang tahap ketiga setelah tadi ada yang pertama implementasi sistem e-business promosi yang ketiga adalah mengonline-kan sistem e-business kan tadi sudah dibuat misalkan dalam localhost berikutnya adalah mengonline-kan kita buat websitenya daftarkan yang pertama persiapkan domainnya pilih domain yang sesuai dengan yang mencirikan dari produk yang ingin kalian unggulkan misalkan memilih domain yang baik dan sesuai menentukan juga mempersiapkan dokumen pengurusan domain biasanya kalau id itu dokumennya lebih komplit sedangkan kalau com itu biasanya lebih umum ya kemudian setelah itu memilih hosting hostingnya atau kx yang berada di indonesia ataupun yang luar negeri tips-tipsnya memilih hosting dan yang domain ini harus aktif dan interaktif dengan penyedia domain dan hosting kemudian perhatikan kapasitas bandwidth kapasitas space kemudian backup selalu kemudian juga jangan tergirut dengan harga murah tapi lihat dari paketannya biasanya sekarang sudah banyak paketan membeli atau menyewa hosting sudah include domain atau kebalikan yang menyewa domain sudah include hosting kalau mau menggunakan menguji coba terus menggunakan website-website domain-domain hosting-hosting yang gratis juga bisa tapi otomatis terlihat kurang profesional dibandingkan hosting ataupun domain yang berbayar berikutnya di dalam implementasi bisnis juga nanti kalian akan mengenai yang namanya e-payment itu adalah sistem yang mendiyakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang yang dilakukan di internet di dalam e-payment itu ada yang pertama ada pelaku e-payment ada empat pelaku yang terlibat yang pertama isure isure ini adalah bank ataupun lembaga non-banking yang kedua ada konsumennya yang melakukan e-payment ada ponjualnya yang menerima kemudian regulator biasanya pemerintah yang mengontrol regulasi e-payment tersebut itu pelaku e-payment manfaatnya yaitu meningkatkan efisiensi dari pembayaran meningkatkan customer loyalty memberikan keamanan bertransaksi yang lebih dibandingkan cash meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang kalau dengan e-payment berarti tidak perlu harus menunggu ke ATM dulu misalnya memberikan kemudahan pembayaran dan perluasan media pembayaran ada tiga jenis-jenis layanan e-payment yang pertama adalah electronic banking ini hanya cara untuk mengakses service bank biasa ada store value system ini uang baru model baru e-money misalnya ada alternatif dari mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah model-model e-payment disini kita ada e-wallet virtual wallet merupakan dompet elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran dengan menggunakan kartu atau uang elektronik yang bisa menampung dana untuk melakukan pembayaran ada e-cash digi-cash ini adalah elektronik dari uang yang kita kenal sehari-hari ini bisa dibeli dari bank yang menepitkan ya kemudian ada electronic check check yang dikeluarkan dalam bentuk elektronik dengan tanda tangan elektronik ada first virtual ini adalah perusahaan jasa ini untuk menyediakan pembayaran transaksi di internet dengan menggunakan kartu kredit ada smart card base e-payment ini adalah kartu yang memiliki perangkat chip kecil yang tertanam di dalamnya ada paypal ini biasanya antara negara bisa menggunakan paypal ini kemudian ada e-gold mata uang elektronik yang terdaftar resmi bisa diterima di seluruh dunia serta mudah ditukarkan dalam mata uang yang berlaku di negara manapun kemudian ada cpi authorized.net sampai dengan bitcoin biasanya yang kita gunakan itu e-wallet atau yang biasa kita sebut dengan e-money kemudian disini ada yang namanya payment gateway payment gateway adalah autentifikasi dan mengotomatiskan pembayaran elektronik yang dibuat oleh pembeli untuk pedagang e-commerce maupun e-business hal ini memungkinkan pedagang e-commerce untuk menerima pembayaran kartu kredit di situs mereka payment gateway adalah payment gateway ini adalah tampilan bank atau lembaga keuangan antara pembeli dan pedagang yang memfasilitasi transfer uang dari tekening pembeli dan pedagang contoh ada doku kemudian ada clickpay ini punya BCA kemudian ipmu ada finpay ada juga feritrans ini adalah beberapa contoh dari payment gateway mungkin yang pernah berbelanja online juga banyak sekarang sudah ada beberapa payment gateway yang kita pakai dalam berbelanja online tips memilih payment gateway yang pertama adalah kesesuaian keamanan kemudian biaya dan kesederhanaan dan kustomisasi contoh kita sudah mengenal e-money itu ada banyak sekali ya misalnya adalah ada dana ada apalagi gopay terus kemudian ada banyak sekali sopipay misalkan ya itu juga termasuk dalam bentuk payment gateway kemudian aspek keamanan komputer juga harus diperhatikan yang pertama adalah authentication ini dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan juga passwordnya jika cocok maka diterima ataupun jika tidak cocok maka ditolak ya authentication itu berarti mengetahui apakah benar usernya atau bukan kemudian integrity adalah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi ini biasanya penyerangan integritas ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan disadap dan dikandisi contohnya ya kemudian non-repudiation ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan transaksi contohnya ada orang yang mengirim email memesan barang tetapi tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut misalnya ada confidentiality ini merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi tetap di jaga penyebarannya nama alamat nomor kata telepon dan sebagainya di era sekarang yang namanya data itu ketika kita kecurian data kita sulit atau mungkin lama sadarnya beda dengan ketika kita kecurian barang kalau barang kita punya barang kemudian hilang maka kita akan lebih cepat oh iya barang kita hilang tapi ketika data pencurian data itu bisa dengan cara di copy ataupun dihapus nah ketika kita di copy kita seringkali tidak menyadari bahwa data kita sudah diambil oleh orang lain contohnya misalnya ketika kita install aplikasi sebenarnya aplikasi-aplikasi itu sudah meminta 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 izin kita untuk mengakses data telepon kontak dan sebagainya kemudian kita membolehkan sebenarnya mereka sudah otomatis bisa menyedot data-data pribadi kita kemudian ada aspek availability ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat diputuhkan atau tidak kemudian akses kontrol atau authority pemberi izin terhadap sebuah objek tertentu secara spesifik akses kontrol sendiri membatasi orang-orang yang akan mengakses objek tersebut tanpa adanya akses kontrol semudian sesuatu atau termasuk data bisa dicuri lebih meningkat kemudian ancaman umum dari sistem e-bisnis diantaranya adalah pencegatan data pembacaan dan modifikasi data secara tidak sah banyak ya sekarang contohnya banyak misalkan yang menyalahgunakan ada yang misalkan pakai gopay ada banyak yang kehilangan dananya di dalam gopay tiba-tiba ternyata ada sampai jutaan hilang itu mungkin penjuruan data terhadap orang yang tidak bertanggung jawab adanya kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh orang-orang yang identitasnya tidak diketahui dan juga akses yang tidak sah oleh seseorang terhadap data milik orang lain kemudian beberapa solusi terhadap ancaman sistem e-bisnis yang pertama adalah melakukan enkripsi atau penyandian data ini sudah dilakukan sebenarnya dan tapi orang jahat makin pintar jadi mereka bisa memecahkan enkripsi dari yang sudah dipuat di dalam sistem online biasanya kemudian autentifikasi verifikasi data terhadap identitas penerima dan juga pengirimnya ada firewall ini menyaring serta melindungi lantai data dari jaringan ataupun server yang ada di internet itu adalah beberapa poin-poin yang perlu diperhatikan dalam implementasi sistem e-bisnis hari ini mencukupkan berikutnya saya mau menjelaskan tugas kalian untuk pertemuan 14 minggu depan tugas ini adalah membuat laporan analisa terhadap perusahaan yang berevolusi ke dalam e-bisnis laporan 4 perusahaan yang mulai berevolusi ke dalam e-bisnis pada perusahaan dikerjakan secara individu dalam waktu 1 pekan 2 pekan sebenarnya akan sudah ibu beli waktu dari minggu kemarin kemudian susun laporan analisa tersebut mulai berevolusi ke dalam bisnis yang terjadi kini ketentuan format laporannya seperti ini ada bab 1 bab 2 bab 3 sampai dengan bab 4 bab 1 berisi pendahuluan kemudian ini menguraikan latar belakang evolusi bisnis yang saat ini terjadi silahkan kalian gunakan bahasa sendiri di bab 1 ini misalkan sistem kalian ceritakan sistem bisnis konvensional seperti apa kemudian langkah-langkah atau step-stepnya menjadi berubah menjadi bisnis online kemudian yang kedua teori-teori tentang e-bisnis bisa dimasukkan silahkan tidak usah banyak-banyak dua halaman cukup kemudian di bab 3 ini berisi pembahasan berisi analisa 4 perusahaan yang mulai berevolusi ke dalam e-bisnis secara inci dan dibuatkan gambarnya tabelnya seperti ini contoh nama perusahaannya apa jenis bisnis misalnya nama perusahaan kripik kripik kriuk jenis bisnisnya adalah bisnis kuliner produk yang dijual kripik singkong alasan migrasi ke e-bisnis karena outlet misalnya outlet bisnis sepi semenjak pandemi ataupun yang lain kategori evolusinya apa silahkan dipilih misalkan kategori evolusi dari e-bisnis jadi ini setelah dibuatkan satu nanti kalian jabarkan di bawahnya di bab 3 ini jadi ada tabel kemudian di bawahnya dibuat penjabarannya baru kemudian bab 4 kalian isi penutup dengan kesimpulan dan saran nah ini kalian kumpulkan dalam bentuk pdf kemudian nanti di submit di e-learning dan juga di google classroom cukup paham ya untuk tugas di pertemuan bab 4 ini oke ibu tunggu untuk tugasnya silahkan dikerjakan perusahaannya tidak harus perusahaan yang besar boleh kalian pilih dari perusahaan-perusahaan yang kalian tahu di sekitar kalian ataupun bisa milik saudara atau milik kenalan kalian atau milik keluarga kalian juga boleh tapi tadi harus ada migrasi dalam e-bisnis meskipun itu baru misalkan baru berjualan online via apa misalkan via marketplace via whatsapp ataupun yang lainnya silahkan dibuat laporan ini oke ibu tunggu pengerjaannya silahkan dikerjakan paling lambat minggu depan